Hari ini aku mau ajak kalian lihat salah satu kapel di Teluk Naga, namanya Kapel Imaculata Teluk Naga, terletak di jalan Tanjung Pasir nomor 2 Tanggerang. Alamatnya aku tulis di bawah ya, jadi kalian bisa baca. Patokannya kalian lihat ada papan biru sekolah stradar, nah kalian masuk dari pagar tersebut, kapel tersebut ada di samping sekolah stradar. Tips jika kalian mau ikut misa offline, kalian bisa daftar terlebih dahulu di velarasa.id Nanti kalian akan dapat tiket QR Code, jangan lupa di bawah saat menghadiri misa offline, beserta dengan ID pengenang kalian dan surat vaksin atau kartu vaksin kalian ya. Setelah itu kita akan diarahkan ke disinfektan untuk mendisinfektan badan kita, dengan kipas angin yang sudah ada cairan disinfektan. Terus, wajib juga cuci tangan. Setelah masuk, jangan lupa duduk tetap jaga jarak ya. Saya melihat setelah misa perdana berlaksana di kapel Klub Naga, Saya sungguh suka cita sekali ya, terutama umat Klub Naga masih antusiasnya untuk menjaga iman, mengikuti perayaan ekaristi, masih tetap terus tinggi antusiasnya. Kesan-pesannya benar-benar bersuka cita karena kali ini kita baru pertama kali sejak dua tahun online, secara online, benar-benar penuh dengan suka cita, walaupun sedikit agak deg-degan karena berasa seperti tugas baru pertama kali. Tapi penuh dengan berkat, sungguh cita yang saya rasakan pada waktu kali ini. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya bersama umat Kapel Klub Naga memulai untuk bisa offline yang perdana setelah hampir dua tahun tidak ada bisa di kapel ini karena pandemi. Maka saya turut merasakan apa yang dirasakan oleh umat, rasa haru, tetapi juga rasa syukur, tetapi meskipun juga dengan tetap puas tandaan karena pandemi masih berlanjut. Nah segitu deh informasi tentang misa perdana offline di kapel Imakulata Klub Naga selama pandemi ini. Bagi umat yang ada di daerah sekitar Tanjung Pasir, jangan lupa untuk daftar misa offline ya di kapel Imakulata Klub Naga ini.